Intro Lakat tunggal kembali terjadi di kota Teling Tinggi, Sumatera Utara. Kali ini korbannya adalah sebuah truk tangki LPG bermuatan 15 ton dengan nomor polisi BK9146CS yang terbalik karena menabrak pembatas jalan tepatnya di jalan Yosudarso, kota Teling Tinggi. Dugaan sementara kecelakaan truk tangki ini akibat dari supir yang mengantuk. Kejadian bermula saat truk tangki yang dikemudikan Daeng 30 tahun bersama kernetnya Saidi datang dari arah pangkalan Susu menuju Tobasa. Setibanya di lokasi jalan Yosudarso, truk yang dikemudikan Daeng terlebih dahulu menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini harus lalu lintas di lokasi Macatotal sepanjang hampir 5 km dan petugas terpaksa memperlakukan jalur buka tutup jalan. Menurut keterangan kernet truk Saidi, kejadian ini terjadi akibat truk tangki yang menghindari dua ekor kucing yang hendak menyebrang. Merasa terkejut, sang supir langsung membanting setir ke sebelah kanan dan akhirnya truk tangki tersebut menabrak pembatas jalan dan langsung terbalik. Sementara di lokasi kejadian menurut KBO lantas polres tebing tinggi Ibtu Iswadi, dugaan sementara sang supir mengantuk sehingga terkejut melihat adanya dua ekor kucing yang hendak menyebrang yang akhirnya membuat truk hilang kendali. Namun tak ada korban jiwa atas kejadian ini. Ini mobil pengangkut LPG datangnya dari jalur Deli, jalur Medan, mau menuju ke Tobasa. Jugaan sementara ada enggak? Terus pindangan, suatu apa? Sampai saat ini mungkin diperkirakan karena jaman pagi agak mengantuk, terkejut mungkin ada kucing yang melintas. Sehingga dia oleh buang ke kanan. Jadi terpuling. Dari Sumatera Utara, Jawa Ambarita Triberata TV, Salam Triberata.